Puncak perayaan Waisak digelar meriah di sejumlah lokasi di tanah air. Di Magelang, Jawa Tengah, ribuan umat Buddha dan Biksu menggelar arak-arakan dengan perjalan kaki dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Sambil membawa bunga sedap malam dan mengalunkan bacaan palita-palita suci, ribuan umat Buddha dan Biksu menggelar kirap dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Berbagai macam persembahan seperti hasil bumi, serta api dan air yang sebelumnya disemayamkan di dalam Candi Mendut turut di bawah. Beradaksinat adalah salah satu bentuk meditasi dengan melakukan jalan kaki, tetapi pikiran fokus kepada aktivitas jalan kaki tersebut. Jadi meditasi sambil berjalan seperti itu. Selain kirap, perada Waisak juga diramaikan pasukan rambin, pasukan bendera, dan berbagai mobil hias. Pemukulan lonceng yang dilakukan Biksu Dutafira Mahastafira ini menandai detik-detik Waisak yang digelar di Komplek Candi Agung Borobudur. Dua tahun tidak digelar karena pandemi, perayaan Waisak berlangsung khidmat. Dalam Waisak kali ini mengusung tema kebijaksanaan menuju kebahagiaan. Waisak sendiri merupakan momentum peringatan untuk menghormati kelahiran, pencapaian, dan wapatnya Sang Buddha. Di Jakarta, perayaan Waisak salah satunya digelar di wihara Ekayana Arama. Dua tahun dilanda pandemi, tahun ini perayaan Waisak digelar setelah tetap muka, namun tetap dibatasi 75% dari kapasitas maksimum. Sekitar 5 ribuan umat terlihat mendatangi wihara untuk melakukan sejumlah rangkaian ibadah. Tahun ini, wihara Ekayana Arama mengambil tema moderasi beragama untuk Indonesia bahagia dalam cinta kasih semua bersaudara. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Jakarta, Liputan Ainews melaporkan.